Halo Warganet Petro TV, melaporkan dari kecamatan Purabaya di desa Cisarwa yang baru pada pagi hari ini terjadi longsor di jalan utama untuk menuju baik ke kota Sukabumi maupun ke arah kecamatan Sagaranten yang menjadi salah satu lokasi terdampak pasca peristiwa banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu. Nah kalau kita lihat jalanan ini ditutupi dengan lumpur yang cukup mengganggu kalau kita lihat dan berbahaya dan bahkan saya menggunakan sepatu but khusus agar tidak slip atau tidak tergelincir di kawasan jalan yang menanjak ini. Nah di belakang saya pun juga masyarakat tidak bisa mengakses jalan lantaran kondisi longsor yang hampir menutupi seluruh ruas jalan untuk akses satu-satunya. Nah kalau kita lihat juga masyarakat di depan saya ini masih melakukan penggalian dari bidang tanah yang longsor semalam lantaran terjadi hujan sehingga menjadikan tanah ini bergerak dan longsor menutupi hampir seluruh jalan satu-satunya akses yang biasanya digunakan masyarakat setempat dan mereka masih menunggu kedatangan alat berat untuk membantu mempersepat proses perbaikan ataupun proses evakuasi jalan agar segera dapat digunakan kembali untuk masyarakat yang terdampak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.